Baik, jadi sekali lagi, saya tidak akan bicara pemahaman peserta didik dalam arti detik Dalam arti bicara instrumen, kalau nanti persoalan apa itu, AUM atau skala kemandirian Saya pikir nanti dalam POBK akan bisa kita kaji Tetapi semua itu lahir dan harus difahami dalam konteks perkembangan Dalam konteks perkembangan peserta didik Nah sehingga saya akan bicara yang agak umum saja Dan akan masuk ke dalam kondisi-kondisi kekinian Yang patut kita perhatikan dalam memahami peserta didik Karena yang namanya peserta didik, apakah dia SD, Ibtidaiya, SMP, Sanawiyah, SMA, Aliyah Itu punya karakteristik yang umum Walaupun mereka disetting pendidikan umum maupun disetting pendidikan madrasah Perbedaan akan terjadi tentu ketika hal yang mereka pelajari Secara spesifik itu memiliki bobot-bobot lebih dari setting-setting baik Bisa dipastikan mereka yang masuk madrasah itu tentu bobot pembelajaran, pemahaman, pengalaman Keagamaan itu akan lebih banyak Akan lebih buah, akan lebih mendalam daripada mereka yang belajar disetting-setting umum Secara formal, secara non-formal yang diumum juga bisa lebih Saya di UPI punya mahasiswa Antara lain tak ada jurusan pendidikan bahasa Arab Satu saat ternyata ya Hafiz Al-Quran itu Saya perkirakan mereka dari prodi itu Masa Arab Masa Arab Ternyata bukan Dia dari prodi pendidikan ekonomi Bayangkan Artinya kan Secara formal Memang kita punya program yang menekankan kepada fokus bidang kajian tertentu Tapi secara non-formal itu akan sangat terlihat Dan itu adalah belajar pada saat Belajar pada saat ini itu belajar yang sangat terlihat Oke Nah saya ingin mulai berangkat Nanti Dr. Muhammad Farozin, Ketua BGIN akan melihat mungkin lebih detil dalam konteks Bok BK dan sebagainya Tapi saya ingin menegaskan Kalau kita bicara bimbingan dan counseling Dalam setting pendidikan Saya selalu menegaskan Kalau kita bicara BK Itu mesti dalam setting pendidikan Pendidikan dalam arti Mengapa? Karena bimbingan ini adalah upaya pendidikan Counseling tidak selalu ada Tidak selalu berada Dalam setting pendidikan Counseling ini sifatnya luas Bisa terjadi dalam berbagai setting Dan bukan Bukan teknik Bukan wilayah eksklusif pendidikan Counseling bisa dilakukan oleh dokter Oleh akuntan Oleh advokat Oleh da'i Oleh ustad Oleh guru Oleh counselor Bisa dilakukan Dan wilayahnya tentu berada Tapi kalau kita bicara bimbingan Maka ini dalam setting pendidikan Oleh karena itu Layanan ahli Yang akan harus kita ampu Secara profesional Dalam setting pendidikan Adalah layanan bimbingan dan counseling Dan bukan hanya layanan counseling Ini sebagai satu keutuhan Karena kita bicara tentang pendidikan Oleh karena itu Maka BK ini harus kita posisikan Dalam perspektif keutuhan pendidikan Saya menduga kemarin Prof. Samsu Saya hanya ingin menegaskan Bahwa itu memang demikian adanya Dan oleh karena itu Visi bimbingan dan counseling Ini harus memadukan kedua visi Visi akademik Dan visi perkembangan Mungkin Dalam konsep-konsep lama Yang bisa jadi itu sebuah miskonsepsi Sebuah kekeluaran konsep Bimbingan dan counseling Dianggap sebagai layanan Yang menangani Siswa atau anak-anak bermasalah Itu sebuah miskonsepsi Itu sebuah konsep yang keliru Karena jika konsep seperti itu Maka BK-nya akan ada Jika ada anak bermasalah Jika anaknya baik-baik Tak perlu bimbingan dan counseling Ini bergeser Arahnya saat ini Bahwa bimbingan dan counseling itu Untuk semua Bimbingan dan counseling Membangun berlaku jatah panjang Itu yang di tekankan dalam POPK Nah oleh karena itu Bimbingan dan counseling harus memadukan Visi akademik Dan visi perkembangan Visi akademik tentu terkait Dengan keberhasilan dalam belajar Bisa kita definisikan Belajar dalam arti mata pelajaran Yang ada pada kurikulum Dan tentu itu menjadi wilayah utama Guru mata pelajaran Tetapi counselor, guru BK Punya kepentingan untuk itu Karena dia harus memberikan dukungan Dan membangun suasana Kecakapan diri Yang bisa membuat Seseorang sukses dalam belajar Sebab teori Konsep riset Juga mengatakan Bahwa sukses belajar Tidak hanya Dipengaruhi oleh Kecakapan intelektual Tidak serta-merta Anak yang kecerdasannya tinggi Itu akan sukses Belajarnya Artinya ada faktor lain Yang harus dibangun Yang harus dikembangkan Secara terintegrasi Dalam diri anak Yaitu persoalan-persoalan Non-akademik Atau non-intelektual Entah itu Kestabilan emosi Entah itu Kecakapan berkomunikasi Entah itu Kesiapan menerima Mungkin juga kecewaan Entah itu Memelihara motivasi yang kuat Secara persisten untuk bekerja Maka itu semua adalah Hal-hal Yang sifatnya non-akademik Tapi akan berpengaruh pada Kesuksesan belajar Saya pikir masalah ini Tidak sulit difahami Dan sudah difahami Oleh karena itu Bimbingan dan konseling yang Selama ini mungkin Kita lihat fokusnya Lebih banyak disini Dan ini juga adalah pesan yang ada pada Permen Gikbud 111 2014 Dan POPBK Tetapi ini Harus Terkait Harus sejalan Harus terintegrasi Dengan Visi akademik Sehingga proses pembelajaran Di sekolah Harus didukung Oleh kemampuan Kematangan Kesakapan yang terkait dengan ini Disitulah Visi beta menjadi Pemadukan Visi akademik Dan visi perkembangan Dan itulah Visi bimbingan Dan konseling komprehensif Yang nanti Saya pikir Akan kita masuk Kesana Jadi Bika komprehensi Pemadukan Antara visi akademik Dengan visi perkembangan Oleh karena itu Apa yang diharapkan Terjadi pada seseorang Pada diri peserta diri Mereka Akan Memiliki Kecakapan hidup Kecakapan belajar Kecakapan bekerja Hidup Belajar Bekerja Satu keuntuhan Sampai paling dibangun Dan Saya pikir Itu tentu harus Terhucu dalam Iklim sekolah Oke Jadi Bimbingan dan konseling Ini Ingin Mengembangkan Kecakapan Kecakapan Apa yang dimaksud ini Ya tentu Akan banyak Cara kita Mengukur Memahami Mengakses Saya kira Beberapa Instrument Entah itu Yang terkait Dengan Pengungkapan Masalah Standar Mandirian Atau banyak Instrument Lain Bisa kita Gunakan Dan bahkan Bisa kita Kembangkan Memahami Peserta Didik Jangan Jangan Berpikir Itu Harus Ada Tes Harus Ada Psikotes Yang Hebat Hebat Enggak Karena Memahami Peserta Didik Mulai Dari Observasi Mata Telajar Sampai Kepada Tes Yang Sangat Standar Itulah Rentangan Nah Oleh karena itu Secara teknis Pemahaman Peserta Didik Ini akan Menyangkut Teknik Teknik Yang Sangat Luas Tapi Kita Ingin Mendorong Peserta Didik Untuk Memiliki Kecakapan Hidup Untuk Memiliki Kecakapan Belajar Dan Kecakapan Bekerja Intinya Kuncinya Disini Visya Akademik Dan Perkembangan Itu Di Integrasikan Seorang Guru BK Tidak Cukup Memperhatikan Ini Tapi Dia harus Perhatikan Juga Proses Belajar Seseorang Karena Kesuksesannya Akan Dipengaruhi Oleh Faktor Oke Lalu Tidak Dibawa Kemana Sesungguhnya Anak Didik Kita Patokannya Dimana Pendidikan Kita Punya Sistem Yang Disebut Dengan Sistem Pendidikan Nasional Dan Ini Adalah Rujukan Legal Upaya Pendidikan Yang Kita Lakukan Ini Rujukan Legal Yang Ditegaskan Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistikmas Tentang Apa Yang Disebut Dengan Pendidikan Ditegaskan Istiru Bah Pendidikan Adalah Usaha Sadar Dan Perencana Untuk Memujudkan Suasana Belajar Dan Proses Pembelajaran Yang Mendorong Peserta Didik Aktif Mengembangkan Potensi Dirinya Untuk Memiliki Sederetan Kecatapan Sederetan Prilaku Sederetan Kompetensis Apa Itu Kekuatan Spiritual Gagaman Pengendalian Dili Kepribadian Kecerdasan Akhlak Mulia Serta Keterampilan Yang Diperlukan Dirinya Masyarakat Bangsa Dan Negara Inilah Rumusan Esensi Pendidikan Menurut Pendidikan Jadi Ini Rujukan Kita Untuk Membawa Peserta Didik Kemana Pendidikan Kalau Kita Lihat Dari Sini Rasanya Disini Yang disebut Dengan Visi Akademik Dan Perkembangan Ada Disini Karena Pendidikan Tidak Semata-mata Membuat Anak itu Pinter Dan Sukses Dalam Mata Pelajaran Tapi Dia Memiliki Perangkat Perilaku Secara Utuh Seperti Pertanyaannya Sekarang Sudahkah Ini Dimaknai Dengan Kokoh Sudahkah Proses Pendidikan Proses Bimbingan Di Sekolah Itu Mengarah Pada Pensapean Perilaku Seperti Kalau Pendidikan Diarahkan Untuk Mendorong Siswa Memiliki Kekuatan Spiritual Apa Yang Dimaksud Dengan Kekuatan Spiritual Apakah Itu Sebuah Landasan Dan Tujuan Hidup Harus Menjadi Sumber Atau Apa Yang Dimaksud Dengan Pengendalian Diri Apakah Itu Sebuah Kesakapan Memilih Dan Tanggung Jawab Sehingga Seseorang Itu Tidak Salah Kendali Diri Ketika Dia Harus Mengambil Keputusan Apa Yang Dimaksud Dengan Kepribadian Apakah Dia Pribadi Yang Terisolasi Dan Individualistik Atau Pribadi Yang Toleran Dalam Kehidupan Yang Beragam Dan Bahkan Sekarang Kehidupan Transnasional Apa Dimaksud Kecerdasan Apakah Itu Diretan Angka Pada Ujian Nasional Atau Ini Berfikir Cerdas Dalam Mengambil Keputusan Sesara Etik Yang Akan Menyambut Nilai Dan Normal Apa Yang Dimaksud Dengan Ahlak Mulia Apa Rujukannya Apakah Apakah Ini Berlaku Baik Dan Benar Berasalkan Sistem Nilai Dan Norma Tertentu Apakah Sesuatu Yang Baik Pasti Benar Dan Yang Benar Pasti Baik Ini Ini Pertanyaan Pertanyaan Yang Mendasar So Dalam Kenyataan Fenomena Kehidupan Yang Benar Yang Baik Belum Tentu Benar Yang Baik Belum Tentu Benar Contoh Seorang Bupati Mana Ketika Itu Menggunakan Dana Apa Untuk Mengatasi Kelaparan Rakyatnya Kita Yakini Itu Baik Tapi Ternyata Itu Tidak Benar Dan Dia Di Hukum Itu Kan Yang Baik Belum Bentuk Benar Dari Perspektif Mana Oleh Ketua Ahlak Mulia Ini Apa Sesungguh Dan Keterampilan Itu Keterampilan Apa Kognitif Kan Sikomotori Untuk Kepentingan Itu Kalau Kita Lihat Ini Saja Maka Fisi Akademik Dan Perkembangan Ini Lumat Menyatu Tidak Bisa Dipisah Bisa Pertanyaannya Apakah Proses Pendidikan Pembelajaran Di Sekolah Sudah Membangun Ini Sebagai Sebuah Buntuhan Apakah Ini Hanya Tugas Guru BK Sementara Guru Mopel Ada Di Sini Saya Fikir Tidak Semua Bertanggung Jawab Nah Disitilah Penekatan Sekarang Yang Harus Dibangun Dalam Penekatan Kolaboratif Oke Lalu Sekarang Peserta Didik Yang Kita Hadapi Ini Siapa Kita Menghadapi Peserta Didik Dalam Populasi Kalau Kalau Anda Ini Aliyah Ini Kan Ya Kalau Misalnya Ambil Aliyah Yang Kelas Satu Masuk Usia Berapa Tahun 15 Tahun Lahir Tahun Berapa Itu Mereka 2003 Kan Kalau 2003 Kira-Kira Disini Mereka Lahir Ini Generasi Digital Kalau Yang Masuk Sanawiyah Paling Muda Berapa Tahun 12 Tahun 12 Tahun Belahirnya Dimana Mungkin Disini Apalagi Ibtidaya Mereka Lahir Disini Sudah Sangat Lain Cara Berfikirnya Karakteristik Berlakunya Cara Komunikasinya Lain Dan Tentu Tidak Bisa Difahami Macam Generasi Saya Yang Ada Disini Kita Menghadapi Peserta Didi Yang Karakteristiknya Itu Di Sekitar Ini Generasi Z Orang Menyebut Dan Generasi Abang Generasi Digital Yang Hidupnya Dalam Dunia Digital Yang Hidupnya 24 Jam Tidak Lepas Gajah Bangun Tidur Pun Yang Dicari Gajah Dan Itu Di Ikuti Oleh Orang Tuanya Oleh Ayah Ibunya Kakek Nenek Mengapa Ikut Kakek Nenek Ibu Ayah Karena Mereka Masuk Generasi Digital Imigran Kalau Anak-anak Sucu Kita Ini Generasi Digital Native Mereka Lahir Dalam Dunia Digital Saya Lahir Dalam Dunia Baby Bomber Masuk Digital Itu Imigran Karena Imigran Kan Habitatnya Bukan Di Situ Kalau Hape Saya Mobok Ya Cucu Saya Diminta Bantuan Dia Lebih Mahir Sehebat Sehebat Apapun Hape Yang Saya Pegang Hanya Digunakan Untuk Buka Email SMS VA Lain Paling 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 Moter Al Quran Atau Laku Gitu Kan Yang Lain Untuk Macem Edit Grafik Wah Itu Masuk Di Kepala Itu Tapi Anak Sekarang Itu Pekerjaan Jadi Akan Sangat Bergeser Proses Pendidikan Proses Bimbingan Karena Karakteristik Dunia Kehidupan Yang Dihadapi Oleh Anak Didik Kita Yang Kita Hadapi Dalam Keseharian Itu Seperti Saya Katakan Kedidik Awal Memahami Peserta Didik Artinya Kita Masuk Kedalam Dunia Mereka Ya Bukan Berarti Kita Harus Berbilaku Seperti Mereka Tapi Kita Faham Akan Apa Yang Mereka Laku Jadi Kalau Mereka Pakai HP Loh Sekarang Dilarang Mungkin Aja Bisa 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 Saja Melarang Melarang Dalam Pengertian Memberikan Pemahaman Sebab Dilarang Di sekolah Pakai HP Selama 4-5 Jam Sisanya Yang 19-20 Jam Itu kan Kita Tidak Apa Yang Terjadi Maka Disini Pun Akan Ada Pergeseran Orientasi Pendidikan Tidak Dan Bukan Sebagai Monopoli Sekolah Pendidikan Harus Kolaboratif Dengan Keluarga Ini Yang Harus Dibangun Kembali Yang Dalam Beberapa Dekade Terakhir Pendidikan Dianggap Monopoli Sekolah Sekolah Dipandang Sebagai Fihak Yang Bertanggung Jawab Pada Pendidikan Sehingga Kalau Ada Perilaku Perilaku Anak Yang Tidak Beres Yang Nakal Berkelahi Macam Tauran Maka Paling Mudah Menyalahkan Sekolah Dan Guru Karena Perspektif Yang Keliru Nah Sekarang Harus Kita Kembalikan Oleh Karena Itu Salah Satu Tugas Sekolah Termasuk Guru BK Bagaimana Membangun Kolaborasi Yang Baik Yang Kokoh Yang Kuat Antara Sekolah Dengan Meluart Antara Sekolah Dengan Masyarakat Antara Sekolah Dengan Orang Nah Bagaimana Ini Memahaminya Saya Fikir Kita Bisa Diskusikan Karena Ini Banyak Sekali Fenomena Banyak Sekali Perilaku Perilaku Yang Mungkin Sangat Sulit Kita Alami Sebab HP Yang Kecil Itu Bisa Digunakan Untuk Positif Negatif Positif Tentu Akan Mengembangkan Hal-hal Baik Negatif Itu Kan Bisa Membunuh Orang Dengan HP Bisa Membuli Orang Bisa Persekusi Menggiring Orang Sehingga Orang Itu Berdaya Ini Kan Kejahatan Kejahatan Teknologi Berlaku Kekerasan Yang Diwujudkan Dalam Perbuatan Perbuatan Dengan Menggunakan Media Sosial Dan Hal Semacam Itu Dalam Kenyataan Itu Banyak Terjadi Kemarin Ada Mas Saya Setiga Konsultasi Dia Cerita Anaknya Baru Masuk SMP Katanya Ini Anak Saya Ini Sedang Dibully Oleh Temannya Saya Tanya Apa yang Dilakukan Mengapa Dibully Rupanya Belum Terungkap Tapi Yang Dia Katakan Bahwa Karakteristik Anaknya Itu Adalah Anak Yang Profilnya Bertanggung Jawab Anak Propuan Bertanggung Jawab Artinya Ingin Mengerjakan Sesuatu Dengan Baik Dengan Disiplin Dengan Terpi Itu Karakteristik Anak Itu Dan Itu Ditunjukkan Dalam Pengalaman Ketika Dia DSD Itu Memperoleh Prestasi Prestasi Unggul Tidak Hanya Dalam Akademik Tapi Juga Dalam Ketika Dia Masuk SMP Karakteristik Itu Tetap Dia Lakukan Ternyata Itu Menjadi Sumber Buli Teman Sepertinya Itu Menjadi Sumber Untuk Buli Mengguli Silahkan Nanti Dites Di Lapangan Fenomena Itu Karena Hal yang Serupa Itu Ada Cerita Lain Mitra Saya Di Jepang Juga Bercerita Hal yang Sama Anaknya Di SMA Dia Sekolah Dan Anaknya Itu Anak yang Bertanggung Jawab Ingin Memberikan Kepedulian Sosial Yang Tinggi Bahkan Dia Katakan Anaknya Itu Sempat Membersihkan Dan Membereskan Seluruh Perlengkapan Kelas Termasuk Perlengkapan Teman Temannya Karena Dia Ingin Menunjukkan Betapa Dia Memberikan Kepedulian Bepada Limpun Dan Ternyata Itu Dibuli Oleh Teman Teman Nah Sekarang Coba Kita Renungkan Apa Yang Akan Terjadi Ketika Seorang Ana Dibuli Oleh Temannya Tadi Ana Itu Dari Dua Kasus Tadi Bisa Diduga Ana Itu Cerdas Ana Itu Tanggung Jawab Ana Itu Disiplin Ana Itu Pasti Tata Keramanya Bagus Tapi Kok Dibuli Dan Pasti Dia Mengalami Stres Karena Dia Dibuli Bisa Menarik Diri Terisolasi Akankah Mendapat Hasil Belajar Yang Sukses Saya Fikir Tidak Itulah Mengapa Fisya Akademik Dan Perkembangan Itu Harus Terintegrasi Ini Fenomena Yang Banyak Terjadi Di Lapangan Dan Itu Yang Harus Kita Fahami Itu Maksud Saya Nah Kan Hal Seperti Itu Tidak Perlu Saya Pikir Itu Psikotest Yang Standar Macem Macem Harus Diamati Secara Mendalam Dan Kita Masuk Kedalam Dunia Mereka Saya Ingin Tunjukkan Kasus Lain Ini Terkait Pemahaman Kesertan Bidik Ini Kasus Di Sekolah Dasar Dalam Berbagai Dalam Berbagai Sesi Pernah Saya Memukakan Kasus Ini Riset Saya Tahun 2016 Kepada Anak-anak Sekolah Dasar Tentang Cara Berfikir Anak SD Dalam Menghadapi Berlaku Kekerasan Kelas 4 Kelas 5 Temuan Yang Diperoleh Adalah Pertama Anak SD Berfikirnya Dihotomis Linear Artinya Berfikirnya Hanya A B Hitam Putih Yang Disebut Benar Dan Salah Itu A B Diantara Itu Tidak Ada Dan Secara Psikologis Itu Berfikir Yang Egoistik Itu Cara Berfikir Mereka Yang Kedua Dalam Dirinya Dalam Fikirannya Ada Keyakinan Normatif Bahwa Perlaku Kekerasan Itu Dibenarkan Dan Boleh Untuk Dibalas Cara Berfikir Perlaku Kekerasan Itu Dibenarkan Dan Boleh Dibalas Dan Yang Ketiga Perlaku Pembalasan Yang Dilakukan Yang Mereka Fikirkan Adalah Menyerang Dan Tindakan Fisik Kan Berkelahi Itu Anak SD Kelas 4 Kelas 5 Bayangkan Kalau itu Cara Berfikir Warga Negara Mau Kayak Apa Negara Pertanyaannya Mengapa Cara Berfikir Anak Itu Seperti Itu Mungkin Itu Lepas Dari Pengamatan Kita Tapi Itu Kenyataan Yang Ada Di Lampangan Dan Jika Ini Tidak Diperbaiki Ini Akan Terbawa Terus Menerus Cara Berfikir Gaya Komunitif Semacam Itu Ini Yang Akan Bisa Menjadi Sumber Perlaku Kekerasan Violent Behavior Bully Membully Seperti Tadi Apalagi Kalau Di Sekolah Itu Yang Bully Membully Bukan Hanya Murid Tapi Guru Dengan Guru Kepala Sekolah Pada Guru Dan Sebaliknya Itu Akan Semakin Kacau Itu Kul-kul Sekolah Itu Karena Itu Menjadi Virus Yang Bisa Menular Ini Persoalan Yang Ada Dalam Keseharian Yang Ada Dalam Keseharian Tentu Pertanyaannya Adakah Peran BK Dalam Mengintervensi Cara Berfikir Anak Tadi Adakah Peran Guru Dalam Pembelajaran Untuk Mengintervensi Perkembangan Anak Harus Harus Dijawab Ada Dan Harus Dibisain Karena Karena Perkembangan Teknologi Saat Ini Yang Orang Mengatakan Industri Empat Otomasi Era Era Disrupsi Itu Semua Akan Membangun Perlaku Perlaku Masam Tadi Kalau Tidak Terkendali Nanti Itu Adalah Beberapa Kasus Di Lapangan Jadi Perspektif Pemahaman Perlaku Dan Perkembangan Peserta Didik Saat Ini Itu Sudah Harus Masuk Kedalam Perspektif Bukan Berarti Teori Lama Seperti Biasa Hafigus Siapa Lagi Kolbe Macem-macem Tidak Digunakan Dan Tak Perlu Dipelajari Silahkan Tetapi Tidak Berhenti Disini Dinamika Kehidupan Mereka Sudah Sangat Berubah Saya kira Ini Satu Hal Yang Akan Membawa Dinamika Kehidupan Sekolah Yang Lain Jika Tidak Mereka Akan Hidup Dalam Dunia Sendiri Yang Tidak Nyambung Dengan Sekolahnya Nah Kan Kita Harus Masuk Kedalam Bukan Berarti Kita Masuk Untuk Larut Disitu Tapi Masuk Dalam Arti Memaham Karena Proses Bimbingan Proses Counseling Sesungguhnya Juga Memberikan Pengaruh Untuk Berubah Tidak Mungkin Kita Bisa Beri Pengaruh Tanpa Memahami Apa Yang Ada Pada Dunia Kehidupan Ini Poin Besarnya Kita Menghadapi Generasi Yang Ada Pada Kehidupan Mungkin Yang Sudah Gak Ada Lagi SMA Ini Lahir 94 Sudah Dimana Sekarang Berapa Tahun Sudah Sarjana Beranggap Sekarang Disini Dua Generasi Dan Mereka Ini Akan Jadi Were Educated People Datang Dari Keluarga Yang Ekonominya Lebih Baik Karena Sekarang Ekonomi Kan Semakin Baik Asumsinya Kan Seperti Sehingga Anak Macam Ini Gak Bisa Lagi Diktir Diktir Harus Begini Kamu Sekolah Kesitu Papamu Kesana Gak Bisa Lagi Kemarin Saya Ketemu Prof Meli Tau Kan Prof Meli Kemarin Dilip Di UPI Bercerita Ini Katanya Cucu Saya Ini Baru Lulus Dari ITB Tapi Apa Yang Terjadi Katanya Dia Sekarang Masuk Sekolah Pilot Masuk Sekolah Pilot Dan Untuk Ambil Keputusan Yang Tidak Masuk Sekolah Pilot Hanya Diberi Waktu Setengah Jam Dia Hanya Til Pun Yang Mama Bapak Aku Mau Sekolah Pilot Setengah Jam Dia Ambil Keputusan Dia Sudah Lulus ITB Dari Teknik Apa Lupa Saya Apa Yang Terjadi Dengan Apakah Dulu Masuk ITB Kerakinan Orang Tuanya Oh Ya Saya Masuk ITB Selesai Dan Sekarang Selesai Silahkan Saya Muksim Artinya Ini Kecakapan Mengambil Keputusan Dan Pilihan Menjadi Bahagian Kecakapan Hidup Yang Harus Dikembang Sejak Awal Sejak Di Ini Karakterisinya Sekarang Macam Kita Dulu Mungkin Orang tua Mau Kesana Ya Kamu Jadi Guru Gitu Gitu Jadilah Sekarang Kan Tidak Bisa Nah Oleh Karena Itu Fungsi Konslor Fungsi Guru Itu Akan Lebih Mengedepan Sebagai Fungsi Fasilitator Disinilah Kita Memainkan Perang Ya Mereka Akan Datang Dari Keluarga Yang Lebih Baik Secara Finansial Lebih Baik Penggunaan Teknologi Pun Akan Semakin Banyak Karena Pulsa Terjadi Urusan Cukup Uang Untuk Beli Bursata Ada Urusan Apa Ya Ya Makan Pun Saya Pernah Lihat Dimananya Di Yang Disuka Jadi Apa Indah Plaza Ya IP Ya Saya Satu Hari Kesini Itu Jam Berapa Mungkin Kubar Sekolah Siam Atau Jam Istirahat Itu Anak Sekolah Itu Antri Itu Di KFC Atau Apa Itu Makan Siang Di Sana Mereka Hebat Sekali Saya Beli KFC Waktu Itu Tapi Ditunggu Di Bawa Pulang Tidak Dimakan Disitu Mereka Antri Disitu Makan Siang Dengan Teman Apakah Itu Harus Dicegah Dihalangi Tidak Mungkin Tapi Persoalnya Bagaimana Mengendalikan Semua Dan Dimana Akarnya Itu Akarnya Dimana Nilai Nilai Begitu Terbuka Teorinya Mestinya Ini Adalah Nilai Nilai Kehidupan Dimana Anak Itu Artinya Nilai Kehidupan Masyarakat Itu Dan Nilai Lokal Bagaimana Ini Dibang Dikembangkan Kalau Kita Lihat Masyarakat Sepang Akan Sangat Kokong Dalam Masyarakat Kita Agak Sair Sehingga Jati Dirinya Pun Mungkin Liquid Liquid Si Tapi Tapi Kalau Liquid Mana Tak Berbentuk Karena Tanpa Batas Jadi Tumpah Ini Yang Harus Divid Yang Harus Dipingkai Oleh Budaya Termasuk Tentu Oleh Ajaran Ajaran Agama Yang Diyakini Khususnya Kalau Dalam Sating Madrasah Tentu Adalah Ajaran Islam Bagaimana Itu Menjadi Pingkai Dari Perkembangan Menjadi Patokan Menjadi Rujukan Sehingga Ketika Kita Berfikir Bertindak Mengajar Maka Membelajarkan Sisa Untuk Berfikir Dalam Rujukan Bukankah Itu Yang Di Wahyukan Oleh Allah Pertama Kali Berfikirlah Dengan Nama Tuhan Dan Tidak Berfikir Dengan Nama Yang Lain Atau Bacalah Dengan Nama Tuhan Dan Tidak Membaca Dengan Nama Yang Lain Membacakan Bukan Membaca Buku Tapi Membaca Dunia Kehidupan Oke Nah Ini Cerita Belak Belak Itu Nanti Ini Harus Kita Bangun Pemahaman Kita Belum Punya Research Di Bidang Ini Tahun Ini Saya Rencananya Akan Research Tahun Ini Di Sini Tapi Tidak Kejadian Karena Masih Fokus Pada Research Lain Dan Kebetulan Timnya Kurang Solid Jadi Tidak Sempat Dikembangkan Dengan Baik Tapi Ini Harus Kita Kaji Saya Berharap Ini Nanti Kita Ambilah Kolaborasi Dengan Perguruan Tim Bisa Research Lalu Pertanyaan Sekarang Apa Generasi Yang Kita Inginkan Peserta Didik Sebagai Generasi Digital Itu Kita Berharap Apa Dari Mereka Apakah Kita Punya Tahun Jawab Untuk Membawa Generasi Peserta Didik Tadi Dalam Konteks Kesatuan Dan Ketuhan Bangsa Dan Negara Kita Kan Sedih Dan Prihatin Ketika Islam Ini Diberi Tempel Intoleran Mesti Tak Boleh Terjadi Sebab Islam Ini Rahmatan Lil Alamin Yang Justru Membawa Keselamatan Dan Kedamaian Bukankah Sifat Tuhan Yang Diturunkan Ke Bumi Yang Harus Diucapkan Oleh Semua Manusia Itu Adalah Salam Dan Keselamatan Dan Bukankah Itu Doa Dan Bukankah Itu Janji Untuk Hidup Damai Sehingga Ketika Orang Tidak Hidup Damai Berarti Melanggar Janjinya Ini Kan Ajaran Yang Sangat Luar Biasa Sepertinya Sederhana Tapi Maknanya Sangat Mudah Apakah Ini Ciri-ciri Yang kita ingin Bangun Pada peserta Dibik kita Sebagai Generasi Digital Menuju Generasi 2045 Beriman Bertakwa Cerdas Berkarakter Tahu Toleran Berjati Diri Inklusi Dalam Keragaman Tidak Eksklusif Berkecahapan Abad 21 Dan Dia Menguasai Iptek Untuk Kemaslahatan Manusia Apakah Ini Sesuatu Karakteristik Yang ingin Kita Bangun Ternyata Perspektifnya Sangat Luas Dan Jika Ya Maka Kita Bertanggung Jawab Artinya Paling Tidak Kita Sadar Bahwa Ketika Mendidik Membimbing Peserta Didik Kita Ingin Membawa Mereka Untuk Membangun Pemahaman Karakteristik Berlaku Semat Sali Dan Tentuin Harus Dibangun Secara Berkelanjutan Oleh Karena Itu Dalam BK Konferensif Ada yang Disebutkan Layanan Dasar Yang Fokusnya Membangun Berlaku Jangka Panjang Tidak Menyelesaikan Masalah Karena Konflik Sulit Cari Pekerjaan Dan Sebagainya Itu Ya Sebagai Shot Apa Jangka Pendek Tetap Untuk Jangka Panjang Mungkin Di Antaranya Membangun Berlaku Semacam Itu Nah Ini Sebuah Pendapat Orang Anak Didi kita Ini Mestinya Dikembangkan Memiliki Kecerdasan Berlaku Seperti Berfikirnya Kreatif Innovatif Kritis Kecerdasan Kecerdasan Komunikasi Kolaborasi Karena Tak Mungkin Lagi Ada Pekerjaan Pada Saat Ini Tanpa Menuntut Komunikasi Dan Kolaborasi Tidak Mungkin Lagi Seorang Pedagang Ayam Goreng Di Pinggir Sungai Dalam Saung Yang Kecil Tak Tampak Disitu Orang Yang Jajan Dan Pajangan Ayam Goreng Banyak Karena Yang Beli Ayam Goreng Ada Di Perumahan Dan Apartemen Dan Kos-kosan Mereka Pesan Online Diantarkan Oleh Gojek Itu Kan Yang Terjadi Sekarang Dan Itu Kolaborasi Tidak Dikerjakan Lagi Satu Saat Saya Dan Istri Di Rumah Berdua Anak Saya Entah Dimana Ini Laper Ini Hari Libur Kan Minggu Malas Juga Keluar Gimana Ini Caranya Kan Malas Keluar Masak Juga Malas Hanya Berdua Lebih Mahal Masak Ketimbang Beli Lalu Saya kontak Anak saya Udah Saya pesenkan Katanya Tidak tahu Dimana Dia Dia pesenkan Tau-tau Datang Dan yang Paling luar biasa Ketika Anak Tadi Serang Di Jepang Istrinya Di Bekasi Dipesenkan Makan Untuk istrinya Dari Jepang Itulah Kecanggihan Pada Saat Ini Dan Itu Adalah Sebuah Wujud Antara Lain Wujud Kolaborasi Interdependency Ting Kalau Ini Sebuah Tuntutan Hidu Pada Saat Ini Artinya Pendidikan Bimbingan Dan Konsuling Harus Mengembangkan Kesakapan Itu Pada Anak Kita Apakah Itu Sebuah Mata Pelajaran Pastikan Itu Bukan Pastikan Itu Bukan Dan Pastikan Itu Dalam Kurikulum Tidak Ada Mata Pelajaran Polaborasi Tidak Ada Tapi Yang Ada Dalam Iklim Kehidupan Sehari Ini Literasi Informasi Literasi Sekarang Bukan Hanya Literasi Tapi Fluent Literasi Dan Faham Tapi Macem Teknologi Ini Sekarang Jamannya Otomasi Saat Ini Otomasi Kan Bayar Tol Itu Tidak Ada Cash Lagi Itu Otomasi Tidak Hanya Literasi Tapi Harus Fluent Fluent Itu Mahir Mahir Tidak Hanya Literasi Literasi Faham Ini Harus Mahir Dan Pendidikan Saat Ini Harus Membuat Harus Membuat Peserta Didik Literasi Dan Fluent Dalam Teknologi Teknologi Sesungguhnya Adalah Alat Bekerja Hati-hati Ini Teknologi Itu Alat Bekerja Cara Bekerjanya Kolaborasi Dan Komunikasi Cara Berfikirnya Kreatif Inovatif Dan Kritis Dan Kita Ada Dalam Kehidupan Dunia Yang Ada Punya Jejaring Yang Luas Inilah Konstalasi Dan Konfigurasi Satu Disinilah Keadaan Kita Dan Peserta Dili Kita Ini Bukan Masa Depan Tapi Saat Ini Sudah Kita Masuk Apakah Ada Perubahan BK Dan Pendidikan Pasti Ada Dengan Demikian Pendidikan Tadi Harus Memfasilitasi BK Pun Sama Harus Memfasilitasi Kita Sebagai Bangsa Masyarakat Yang Hidup Dalam Ajaran Tatanan Religius Maka Ini Merupakan Sebuah Hujud Kehidupan Sejahteralah Di Dalam Perspektif Agama Silahkan Tentu Itu Ibu Bapak Anda Lebih Tahu Tapi Sejahtera Ini Sejahtera Ini Bukan Karena Dapat THR Atau Gaji Ketiga Belas Biasanya Kalau Kesejahteraan Ini Berapa Honor THR Berapa Kesejahteraan Tidak Keliru Itu Tapi Kesejahteraan Intinya Adalah Kesejahteraan Meningkatkan Mutu Hidup Kesejahteraan Meningkatkan Mutu Hidup Yang Ada Yang Dibingkai Oleh Kehidupan Spiritual Yang Sehat Sehingga Orang Mampu Memilih Dengan Baik Dan Benar Dan Karena Punya Kecakapan Meningkatkan Mutu Hidup Dia Akan Punya Akses Pada Sumber Kehidupan Yang Secara Finansial Dan Ekonomi Bisa Menjamin Sustainability Kehidupan Dia Jadi Datangnya Tadi THR Kesejahteraan Apa Itu Karena Dia Cakap Untuk Itu Itulah Kesejahteraan Jadi Logis lah Kalau orang Mengatakan Pendidikan Itu Harus Membangun Kesejahteraan Dalam Arki Dengan Demikian Dia Bisa Sustainable Mengembangkan Dirinya Sini Disitulah Mengapa Orang Harus Belajar Sepanjang Ayat Yang Agama Telah Memerintahkan Sejak Sekian Debut Tahun Lalu Carilah Ilmu Mulai Dari Duaya Sampai Yang Lahat Itu Belajar Sepanjang Hayat Dan Itu Betul Supaya Manusia Sesehat Supaya Manusia Bertahan Dalam Hidup Di Dalam Zamannya Nah Ini Yang Harus Kita Cumpahkan Ya Beserta Didik Itu Ingin Kita Bangun Kecakap Banyak Itu Tetapi Tentu Ini Tidak Pemikiran Sekularistik Dan Pragmatisme Tetapi Tetap Ingin Mencapai Kehidupan Yang Ada Dalam Ridha Allah Subhanallah Ini Tentu Dalam Konteks Budaya Kita Dalam Konteks Budaya Lain Berakali Tidak Begitu Dalam Konteks Kehidupan Yang Apa Sekuler Tidak Akan Seperti Sebab Rasio Ini Yang Menjadi Apa Segala Galanya Kebenaran Itu Kebenaran Yang Hanya Masuk Akal Yang Tidak Masuk Akal Bukan Kebenaran Tentu Kita Tidak Mengan Seperti Di Amerika Misalnya Ketika Saya Disana Saya Diskusi Dengan Supervisor Saya Dan Bicara Tentang Moralitas Dari Perspektif Agama Dan Perspektif Teori Mereka Ya Memang Tidak Nyambut Karena Ketika Saya Tanya Apa Sesungguh Yang Anda Maksud Dengan Agama Saya Tanya Begitu Pada Supervisor Saya Ketika Dia Jawab Itu Religion Is What I Think About Religion Sangat Mengagetkan Dia Jawab Agama Itu Adalah Apa Yang Saya Pikir Kan Dantang Agama Kan Dicrate Sendiri Agama Tentu Tidak Dalam Art Oleh Karena Itu Ini Sesungguhnya Saya Tambahkan Lingkaran Karena Ini Dalam Konteks Indonesia Kita Artikan Kita Cermahkan Bahwa Sesungguhnya Disinilah Sumber-sumber Kehidupan Dalik Nah Dengan Demikian Maka Belajar Saat Ini Sudah Sangat Bergeser Ini Yang Harus Kita Sadari Sebagai Guru BK Sebagai Guru Mata Pelajaran Belajar Anak-anak Kita Ini Masyarakat Manusia Saat Ini Akan Masuk Pada Belajar 4.0 Dulu Belajarnya 1.0 2.0 3 Sekarang Sudah Masuk Pada 4.0 1.0 Apa? 1.0 Itu Belajar Mempelajari Fakta-fakta Masa lalu Yang Sudah Terkodifikasi Dalam Dokumen Seperti Buku Belajar Dari Buku Baca Buku Menghafal Lites Itu Kan Belajar Abad Pertengahan Abad 20 Seperti Kita Mengalami Sampai Sekarang Pun Barangkali Masih Seperti Itu Belajar 1.0 Belajar Pengetahuan Masa Lalu Yang Sudah Terhimpun Dalam Dokumen Dan Terkodifikasi Sudah Tidak Cukup Dengan Itu Masuk 2.0 Ini Era Industri Dan Mulai Belajar Orang Tentang Dan Untuk Masa Depan Belajar Tentang Masa Depan Belajar 4.0 Saat Ini Di Industri 4.0 Apa Itu 4.0 Itu Kehidupan Yang Serba Otomasi Seperti Kan Bayar Listrik Tidak Usah Kebal Cukup Di HP Bisa Sambil Jepir Beli Makanan Juga Tidak Usah Pergi Lihat Di HP Ada Sekian Datang Ke rumah Serba Otomasi Ingin Baju Ingin Sepatu Tak Perlu Koko Saya Tahu Persis Nomornya Dengan Perjanjian Kalau Tak Cocok Dikembalikan Mereka Yang Lulus Serba Otomasi Dan Itu Era Sekarang Dan Itu Adalah Cara Hidup Anak Anak Kita Pada Saat Mungkin Kita Tidak Tahu Tapi Di Komunitas Mereka Terjadi Seperti Cara Hidup Itu Manusia Pada Sudah Diperhadangkan Kepada Era Otomasi Contoh Yang Paling Umum Yang Kita Alami Dalam Keseharian Bayar Tol Itu Nggak Ada Lagi Cash Kalau Tolnya Tidak Cukup Itu Nggak Bisa Buka Itu Akhirnya Pinjem Kartu Yang Di Belakang Kita Karena Mereka Pun Ingin Jalan Setelah Dipinjem Dipakai Lari Yang Belakang Tidak Bisa Masuk Ini Kehidupan Otomasi Tapi Apa Dari Kehidupan Otomasi Yang Akan Terjadi Dari Kehidupan Otomasi Adalah Destrupsi Destrupsi Itu Apa Perubahan Yang Sangat Luar Biasa Perubahan Yang Sangat Cepat Dari Waktu Ke Waktu Dari Saat Ke Saat Yang Akan Masuk Dalam Berbagai Celah Kehidupan Manusia Dan Karena Itu Datang Setiap Waktu Perubahan Tadi Maka Ini Akan Menimbulkan Gabuan Yang Luar Biasa Bisa Dibayangkan Kalau Perubahan Teknologi Datang Di Kepala Orang Setiap Detik Setiap Saat Apa Orang Itu Tidak Panik Apa Orang Itu Tidak Akan Mati Rasa Karena Perubahan Bertubi Tubi Dan Ini Yang Terjadi Pada Era Empat Sehingga Apa Yang Harus Dilakukan Manusia Untuk Menghadapi Ini Tentukan Dia Harus Siap Dengan Alternatif Solusi Kalau Gini Gimana Kalau Gini Gimana Dan Solusi Maka Orang Mengatakan Juga Apakah Ini Era Destruksi Atau Ini Era Kreatif Tapi Kreatif Harus Berubah Pikiran Setiap Saat Kan Panik Juga Dimana Persoalan Nilai Disini Dimana Persoalan Kekuatan Agama Disini Dimana Persoalan Keyakinan Disini Yang Akan Mengokokkan Kehidupan Seseorang Supaya Dia Tidak Terombang Ambil Dengan Perubahan Yang Datang Setiap Saat Karena Kehidupan Teknologi Yang Darsyat Sementara Tadi Dalam Cara Berfikir Sebelumnya Teknologi Hanya Sebagai Alat Untuk Bekerja Ini Kan Perlu Kematangan Berfikir Kecakapan Psikologis Dan Kematangan Psikologis Yang Sangat Luar Biasa Pada Diri Manusia Sehingga Manusia Tidak Diperalat Oleh Teknologi Dan Dia Mampu Mengendalikan Diri Ini Kekuatan Kepribadian Kekuatan Kepribadian Ini Persoalan Yang Kita Hadapi Anak Anak Kita Bisa Jadi Masuk Kedalam Kita Sendiri Bisa Masuk Kedalam Kalau Tidak Mampu Mengendalikan Dia Karena Perubahan Akan Datang Setiap Saat Dan Kita Pun Tidak Tau Sumbernya Makanya Berita Berita A-Hox Itu Kan Ini kan Agama Mengajarkan Bagaimana Ketika Ada Berita Semacam Ya Saya pikir Sudah Sangat Komprehensif Sekarang Masanya Tiba Itu Hock 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 Termasuk Ahock Tapi Ini kan Harus Ditangkal Tidak Dengan Cara Melawan Itu Tapi Dengan Cara Berfikir Keyakinan Sikap Dan Tindakan Yang Hock Hock Mesti Ada Satu Keyakinan Yang Kita Pegang Artinya Isu-isu Semacam Ini kan Harus Dipahamkan Pada Anak Kita Akan Bergeser Perspektif Caranya Isunya Bergeser Dan Hal Semacam Itu Guru BK Bisa Melakukan Jadi Guru BK Konsulor Kan Harus Paham Banyak Tentang Dinamika Kehidupan Keserta Tadi Karena Tantangannya Seperti Apa Dampak Dari Empat Titik Nol Ya Tentu Ada Dampak Positif Ada Dampak Negatif Dampak Positif Berangkali Ada Terasa Pemudahan Hidup Ya Mau Makan Mau Belanja Tidak Usah Pergi Keluar Tinggal Buka Online Datang Bojek Kirim Makanan Selesai Mungkin Juga Aksesibilitas Tinggi Dari Jepang Pun Bisa Pesan Makan Di Bekasi Aksesibilitas Kan Sangat Luar Biasa Sangat Luar Biasa Mungkin Efisien Efisien Sangat Efisien Tapi Di Sisi Lain Bisa Jadi Itu Muncul Rasa Lonely Ketersendirian Karena Beli Makanan Mita Komunikasi Dengan Orang Yang Jualannya Berangkali Kalau Langsung Komunikasi Bisa Tadi Di Bumbunya Apa Kok Enak Ini Tidak Binsa Itu Pokoknya Enak Enak Itu Yang Kita Lihat Di Gambar Di Internet Mungkin Ini Individualistik Karena Kita Agak Terisolasi Komunikasinya Semacam Sebatas Mesos Mungkin Juga Eksklusif Ini Yang Akan Membawa Kepada Kehidupan Kehidupan Yang Tidak Kolaboratif Bahkan Mungkin Intoleran Koesif Ini Sosial Tidak Tidak Tunggu Secara Alamnya Plus Minus Nya Mesti A Oleh Kali Itu Pertanyaannya Bagaimana Ini Kemudahan Kemudahan Ini Tidak Menggerus Atau Tidak Menimbulkan Tapi Kemudahan Tadi Berpikir Kritis Kreatif Tadi Itu Terbangun Dalam Kolaborasi Yang Influsif Ini Persoalan Kehidupan Bermasyarakat Termasuk Juga Tentu Nuansa Sekolah Sekolah Pendekata Dalam Kasus Kasus Yang Bisa Gambarkan Tadi Bagaimana Kita Membangun Berpikir Kritis Pada Anak Berpikir Kreatif Pada Anak Dalam Kolaborasi Dan Sirna Dari Buli Sirna Dari Buli Membuli Sehingga Sekolah Itu Aman Sekolah Itu Damai Tentram Tidak Muncul Perlaku Perlaku Kekerasan Kekerasan Kan Bukanya Fisik Dalam Arti Memukul Melecehkan Orang Itu Sudah Kekerasan Kekerasan Bisa Horizontal Bisa Struktural Kalau Kepala Sekolah Memperlakukan Diskriminatif Pada Guru Itu Kan Kekerasan Struktural Yang Akan Bisa Berpengaruh Pada Iklim Sekolah Sehingga Pertanyaannya Sekarang Bagaimana Belajar Ampat Nol Itu Dalam Budaya Damai Di Sekolah Tidak Dalam Budaya Konfrontatif Tidak Dalam Budaya Buli Membuli Tidak Dalam Budaya Diskriminatif Tidak Dalam Budaya Saling Menjatuhkan Satu Sama Lain Tetapi Saling Menghargai Keunggulan Masing-masing Nah Kelemahan Di kita Ini Kalau Berkompetisi Kan Kesamping Sehingga Pertanyaan Ketika Kompetisi Bagaimana Saya Mengalahkan Kamu Saya Gitu Dan Legah Kalau Orang Kalah Dan Itu Yang Menyebabkan Hampir Tak Ada Atau Kebanyakan Pilkada Di Kita Berakhir Dengan Mahkamah Konstitusi Mengapa Kompetisinya Tidak Dengan Standar Mengapa Kompetisi Tidak Mengangkat Keunggulan Ini Yang Harus Dibangun Sekarang Keunggulan Kita Masing-masing Punya Keunggulan Silahkan Kembangkan Kompetisi Dalam Mencapai Keunggulan Keunggulan Saya Dengan Rini Itu Akan Berbeda Dia Kembangkan Saya Kembangkan Dia Hebat Dalam Melaksanakan BK Punya Pengalaman Diundang Jepang Misalnya Itu Tak Bisa Salah Bukan Lewat Jalur Itu Saya Lewat Jalur Lain Sama-sama Kan Tapi Tak Pernah Berkompetisi Tapi Bisa Saling Menghargai Itu Yang Harus Terjadi Pada Kehidupan Saat Sehingga Keunggulan Keunggulan Lokal Ini Menjadi Fokus Ada Tasik Ada Garut Ada Sumedang Tahu Ada Payung Dan Kelonggelis Ada Jacket Kulit Dan Dodol Ada Tahu Semua Ini Unggul Tak Bisa Garut Bikin Tahu Tak Bisa Sumedang Bikin Kelonggelis Tahu Bisa Dia Ditahu Tasik Di Kelonggelis Garut Di Dodol Dan Jaket Kulit Kui Balok Masing Masing Unggul Dan itu Terjadi Kolaborasi Yang Hebat Ketika Wistawan Datang Ke Garut Dia Cari Jaket Kulit Dan Dodol Dia Akan Katakan Kamu Perlu Payung Kelonggelis Dan Bordir Datang Ke Tetangga Putu Ditas Kan Begitu Jadinya Itu Kolaborasi Di Sekolah Pun Demikian Oleh Karena Itu Kuri Kelong 2013 Saya Tidak Tahu Di Kemendak Dipakai Itu 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 Dengan Peminatan Peminatan Ini Mengandung Prinsip Diversifikasi Diferensiasi Dimana Setiap Anak Bisa Memilih Program Yang Berbeda Tidak Harus Sama Tapi Ada Yang Sama Yang Harus Ditemukan Dan Disitu Dipastikan BK Akan Memegang Peranan Penting Salah Satu Sisi Pemahaman Peserta Dik Ada Diversifikasi Program Pendidikan Jadi Damai Disini Bukan Berarti Tanpa Kompetisi Tapi Cara Berfikir Bagaimana Tidak Harus Konflik Tidak Harus Bertentangan Tidak Harus Ada Kerusuhan Tapi Masing-masing Bisa Mengembangkan Diri Dengan Baik Dalam Potensi Yang Dimiliki Nah Bagaimana Menciptakan Pendidikan Dan Peran Bimbingan Apa itu Di dalam Sehingga Berprestasi Dalam Budaya Berprestasi Dalam Budaya Kolaborasi Dalam Budaya Kebersamaan Bukan Berarti Tanpa Kompetisi Tapi Kompetisi Tidak Menimbulkan Konflik Jangan Kompetisi Itu Menimbulkan Konflik Demokrasi Demokrasi Di kita Mungkin Sudah Lebih Bagus Sekarang Paling Tidak Itu Kan Kampanye Tidak Dijalan Lagi Karena Ada Medsos Sudah Lebih Bagus Kan Mudah-mudahan Nanti Pilek Dan Pilek Itu Kampanye Tidak Terjun Ke Jalan Tapi Cukup Di Medsos Online Dan Karena Orang Sudah Mulai Berpikir Ini Kan Satu Kemajuan Yang Sangat Luar Biasa Jadi Bagaimana Belajar Tadi Itu Yang Penuh Disrupsi Yang Penuh Otomasi Tapi Berlangsung Dalam Budaya Damai Kerjasama Kolaborasi Toleran Tidak Menimbulkan Konflik Dan Pertentangan Nah Oleh karena Itu Saya Punya Misi Sesungguhnya Tidak Dikatakan Pribadi Juga Tetapi Ini Hasil Kajian Yang Saya Lakukan Dalam 45 Tahun Terakhir Rasanya Satu Saat Kita Harus Sampai Pada Sebuah Titik Berlaku Yang Disebut Dengan Sekolah Aman Damai Dan Kuat Itulah Karakter Disibu Itulah Budaya Saling Menghargai Toleran Kerjasama Respect Tapi Disitu Berprestasi Kerja Keras Tanggung Jawab Motivasi Tinggi Damai Dan Aman Bukan Leha-leha Tapi Itu Menjadi Iklim Untuk Bekerja Secara Maksim Dan Orang Bisa Mencapai Prestasi Dalam Keunggulan Masih Masih Sebuah Idealisme Ini Yang Saya Berharap Pendidikan Masuk BK Di Dalamnya Ini Bisa Mendorong Untuk Membangun Suasana Yang Nyaman Jadi Kalau Sekarang Misalnya Seperti Saya Atakan Tadi Dalam Sebuah Pertemuan Beberapa Hari Yang Selalu Yang Dihadir Oleh Gubernur Terkini Itu Ada yang Mengatakan Bahwa Jawa Barat Ini Distempel Intoleran Jawa Barat Distempel Intoleran Itu Kan Luar Biasa Stempel Luar Biasa Stempel Apa Yang Harus Dibangun Kalau Dalam Jangka Panjang Saya Berpikiran Itu Dibangun Tidak Dalam Arti Meredakan Intoleran Menyelesaikan Konflik Itu Iya Kalau Itu Ada Tapi Yang Harus Dibangun Di Cara Berpikir Dan Karena Cara Berpikir Maka Ini Bisa Dibangun Sejauh Usia Dini Itulah Penelit Kalau Hanya Resolusi Konflik Menyelesaikan Pertentangan Itu Saat Ini Selesai Tapi Pendidikan Ini Membu Jangka Pacar Nah Ini Jadi Pertanyaannya Sekarang Kalau Begitu Bukan Pendekatannya Bukan Menghapus Atau Menyadakan Kekerasan Menyadakan Intoleran Itu Tidak Keliru Tapi Mari Kita Itu Kan Negatif Intoleran Kekerasan Violent Itu Tidak Keliru Karena Ada Menghapuskan Itu Tidak Keliru Karena Ada Tetapi Tidak Cukup Oleh Kali Itu Saya Cenderung Berpikiran Yang Harus Dibangun Bukan Menyadakan Intoleran Atau Menyadakan Penyelesaian Wakti Tapi Yang Harus Dibangun Tata Fikir Tentang Kedamainan Itu Cara Berpikir Positif Ya Ini Sebuah Ya Saya Saya Berharap Ini Bisa Didepatkan Oleh Karena Itu Persoalan Sekarang Bagaimana Belajar 4.0 Dalam Budaya Damai Sekolah Menjadi Lingkungan Yang Damai Damai Dalam Arti Cara Berpikir Yang Pun Damai Dan Itu Untuk Jangka Pajar Damai Bukan Sirna Dari Kompetisi Tapi Damai Untuk Berprestasi Ada Kasus Menarik Ini Kajian Saya Di Kelas Dengan Mahasiswa S3 Apakah Para Siswa Merasakan Damai Di Sekolah Saya Minta Mahasiswa Itu Turun Lapangan Observasi Saya Mgil Contoh Satunya Ini Di Sekolah Agama Pesantren Atau Madrasah Apa yang Terjadi Temuannya Sangat Menarik Silahkan Nanti Di Telang Kalau Ada Di Sekolah Anda Temuannya Menarik Karena Di permukaan Ini Terima Tidak Tapi Setelah Di Dalam Itu Seperti Gunung Es Seperti Gunung Es Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Di Sekolah Atau Madrasah Atau Pasal Itu Ada Kemungkinan Madrasah Ada Kebijakan Pemisahan Anak-anak Yang Berlatar Belakang Agama Sebelumnya Dengan Yang Tidak Berlatar Agama Tujuannya Pasti Baik Supaya Treatment Pada Yang Berlatar Belakang Agama Ini Bisa Lebih Khusus Tidak Dicampur Adukan Sehingga Mereka Pun Ini Kan Secara Self Confident Bisa Terjaga Harga Dirinya Bisa Terjaga Tapi Apa Yang Terjadi Rupanya Cara Seperti Itu Tidak Disenangi Oleh Anak-anak Dan Di Balik Itu Terjadi Potensi Potensi Konflik Yang Amat Luar Biasa Karena Mereka Merasa Dipisahkan Ini Kelompok A Ini Kelompok B Ini Lain Dari Yang Ini Perasaan Didiskriminasi Itu Ada Dan Itu Konflik Itu Tumbuh Terungkap Dari Sis Tapi Di Permukaan Tidak Ada Apa Itu Bisa Dibayangkan Kalau Satu Saat Itu Meluap Itu Kan Bisa Terjadi Terus Nah Hal Semacam Ini Kan Patut Difahami Jadi Memahami Peserta Didi Bukan Hanya Memahami Potensi Kecerdasan Bakat Minat Latar Belakang Keluarga Secara Individual Tapi Juga Sebagai Sebuah Komunitas Itu Harus Dipahami Ini Hasil Pengamatan Saya Interview Dan Itu Betul Nah Ini Sebagai Sebuah Gambaran Bagaimana Dinamika Berlaku Kita Ingin Membangun Bangsa Yang Berkarakter Peserta Didik Yang Generasi Hebat Ini Digital Belajar 4.0 Tapi Bagaimana Ini Berkembang Dalam Budaya Damai Dalam Budaya Damai Dalam Budaya Toleran Dalam Budaya Intlusi Dan Nilai Ini Budaya Ini Message Ini Ada Dalam Ajaran Pertanyaan Kita Sekarang Adalah Bisakah Madras Madrasah Menjadi Pelopor Untuk Memwujudkan Sekolah Aman Dan Damai Dalam Pengertian Harus Bisa Kita Punya Nilai Dasar Yang Kokoh Dari Ajaran Agama Punya Nilai Dasar Budaya Yang Kokoh Dari Masyarakat Harus Bisa Mari Kita Coba Pelopor Ini Membangun Madrasah Yang Aman Dan Damai Dalam Pengertian Anak 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 Yang Unggul Tapi Hidup Dalam Kepenteraman Damai Sehingga Stempel Stempel Tadi Itu Bisa Dihapus Dengan Menunjukkan Bukti Tidak Dengan Escape Bertahan Mengatakan Tidak Dengan Blak Penjelasan Mungkin Orang Tidak Cukup Diakinkan Seperti Sebab Itu Hanya Persepsi Yang Bisa Saja Orang Memandangnya Tidak Seperti Saya Punya Pengalaman Ketika Saya Menjadi Pembantu Dekan Satu Ada Seorang Asisten Yang Dikomplain Oleh Seorang Profesor Ketika Itu Komplain Profesor Tadi Asisten Saya Katanya Tidak Pernah Masuk Saya Panggil Asisten Dalam Kapasitas Sebagai Wakil Dekat Profesor Anda Komplain Anda Asisten Tidak Pernah Masuk Kelas Dia Bertahan Katanya Itu Profesor Yang Teriru Masuk Kelas Profesor Mengatakan Demikian Asisten Mengatakan Demikian Saling Pertahankan Saya Katakan Begini Kalau Anda Yakin Anda Masuk Kelas Dan Anda Yakin Profesor Mau itu Salah Sekarang Yakinkan Supaya Persepsi Profesor Tadi Berubah Dan Supaya Profesor Tadi Sadar Bahwa Persepsi Dan Penilaian Terhadap Anda Itu Keliru Yakinkan Saya Hanya Minta Tapi Apa Yang Harus Dia Lakukan Itu Kan Tidak Mudah Dan Sejak Saat Itu Saya Tidak Pernah Lihat Lagi Dia Di Kamus Mungkin Juga Keluar Dia Mengubah Persepsi Itu Kan Terus Begitu Tidak Cumpul Saya Tidak Saya Masuk Tidak Cumpul Saya Minta Yakinkan Profesor Itu Bahwa Penilaian Profesor Pada Diri Anda Itu Keliru Rupanya Tidak Mudah Itu Dilakukan Saya Tidak Pernah Lihat Lagi Sampai Sekarang Itu Mungkin Dia Nah Itu Jadi Mari Kita Saya Pikir Kalau Kita Bisa Memujudkan Sekolah Aman Dan Damai Dalam Pengertian Tadi Itu Perspektif Yang Miring Tentang Intoleransi Tentu Ini Harus Dibukung Juga Oleh Kepijakan Jangan Pula Nanti Saya Pernah Melihat Survei Itu Dari Kemenang Tentang Apa Itu Tentang Sikap Intoleransi Anak Anak Madrasah Ada Rasanya Itu Dan Cenderung Intoleransi Tinggi Saya Jadi Ngelus Gada Juga Kalau Tidak Salah Itu Ada Sekarang Kita Balik Bangun Kedamaian Jangan Mengedepankan Intolerannya Bangun Kedamaian Yang Positif Perspektif Oke Memang Saya Sudah Selesai Pak Silahkan Mungkin Kelamaan Saya Bisa Ya Tapi Kedamaian Olven Menj баб selamat menikmati